Ibu bapak saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Senang sekali boleh berjumpa di dalam ketemuan ibadah kita pada pagi hari ini Salam Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan potpah bagi kita pada minggu ini Tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52 Di bawah perikob Yesus menyembuhkan Bartimeus Demikianlah firman Tuhan Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus Anak Timius duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazareth Mulailah ia berseru Kita sama membacanya Yesus anak Daud Kasihanilah aku Banyak orang menegurnya Supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Kita bersama Manggillah dia Mereka memanggil orang itu Dan berkata kepadanya Keluarkan hatimu Berdirilah Dia memanggil untuk Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi Mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki Supaya aku berbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Kita bersama Pergilah Imammu telah menyelamatkan muka Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Demikianlah firman dari Tuhan Ibu bapak saudara dan saudari Yang dikasih Yesus Saat Tuhan bertanya Apa yang engkau kehendaki aku Perbuat kepadamu Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada tiap-tiap kita Jawaban-jawaban kita mungkin berbeda Yang sakit mungkin akan segera meminta Tuhan Tolong kasih saya kesehatan kesembuhan Yang lagi minus saldonya Dia akan berkata Tuhan kasih duit yang lebih banyak Yang jombloan-jomblo wati mungkin akan meminta Kasih jodoh yang terbaik dari Tuhan Orang bata pada umumnya Akan berseru Hamoraun Hagabiun Asangabun Ataripenya Mungkin orang akan jatuh ke jawaban-jawaban yang seperti itu Dan rupanya Minggu lalu Ada request Minggu ini juga ada Minggu ini Bartimius berkata Rabuni Biarlah aku bisa melihat Kalau minggu yang lalu Masih ingat ibu bapak siapa? Eh ada kebatian minggu lalu kan ibu bapak? Di epistil cukup jelas Yakubus Yohanes minta Sadamadisyamun Sadamadiyabira Tapi Yesus bilang Engkau tidak tahu apa yang engkau minta Maka hari ini kita akan mau mengalami kembali Perjumpaan kita dengan Kristus Sekaligus untuk mengalami dan merasakan Kuasa dan campur tangan Tuhan Yang menebus Yang menyelamatkan Yang menyembuhkan Orang-orang yang hidup Dalam iman Pertanyaan pertama Untuk menggali dan memahami firman hari ini Kita mulai dengan Mengapa Tuhan Menolong Bartimius Mengapa Tuhan Sebegitu seriusnya Dengan pengemis buta itu Yang pertama Kita temukan dalam Injil Markus ini Dan paralelnya di Matius 20 Di Injil Lukas juga Bahwa rupanya Bartimius itu buta Tetapi Mata hatinya Terbuka Penyakit paling kronik Di masa sekarang Banyak orang Mata jasmani Terbuka Tapi Mata hati Gelap Semua Kita mulai Dari membaca Ayat 46 Mari Ibu Bapak Alkitabnya Jangan langsung ditutup Kita baca 46 Dan ayat 47 Sama-sama Lalu Tiba hari Isus dan murid-muridnya Di Jericho Dan ketika Isus keluar dari Jericho Bersama-sama Dengan murid-muridnya Dan orang banyak Yang berbondong-bondong Ada seorang Pengemis yang buta Bernama Bartimius Anak Tideus Duduk di pinggir jalan Ketika Didengarnya Bahwa itu adalah Isus orang Nasaret Kita ulang Isus orang Nasaret Tetapi dia Meresponnya beda Dia dengar itu Isus Orang Nasaret Tetapi dalam Menyerukan Memanggil Tuhan Dia melihat yang Berbeda Sama-sama kita baca Isus orang Nasaret Mulailah Ia Berseru Katanya apa Isus Dia tidak hanya Tahu bahwa Itu Isus orang Nasaret Yang biasa Orang Kenal Tetapi Mata hati Yang terbuka Itu Membedakan Dia dari Orang-orang Yang berbondong-bondong Mengikuti Dia Adalah ketika Dia mau Dan mampu Melihat Bahwa Isus Itu Anadab Nah Persoalan sekarang Siapa Isus Menurut kita Siapa Isus Yang kita Jumpai Di dalam Kehidupan kita Ini menjadi Pintu Dimana kita Boleh Merasakan Menyadari Isidori Bapak Siapa dia Di dalam Kehidupan kita Buta yang Paling parah Bukan buta Total Bukan buta Senja Bukan buta Katara Ibu Bapak Buta yang Paling parah Itu adalah Buta karena Pikiran Dan keinginan Kita Coba kita Lihat di masa Sekarang Betapa Butanya Manusia Melihat Kebenaran Kebenaran Yang Tuhan Sudah Nyatakan Kita mulai Yang paling Sederhana Orang Sekarang Berdosa Dia cari Kebenaran Untuk Membenarkan Dosanya Itu Sehingga Ia menjadi Buta Di dalam Keberdosaan Dia Tidak Kemudian Mampu Melihat Tuhan Tidak Suka Dan Tidak Mau Dengan Apa Yang Dia Lakukan Sama Seperti Murid-murid Yang Ketika Diluka Sebuah Kelampak Isus Masuk Saat Mereka Sudah Mengurung Dirinya Berkumpul Isus Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Tapi Kenyataan Mereka Takut Dan Heran Memang Ada Logikanya Juga Isus Baru Dikubur Hari Jumat Hari Minggu Sudah Datang Di Rumah Mungkin Kalau Kita Pun Begitu Akan Kaget Juga Loh Duh Kita Menaruh Napor Teng Hap Hari Minggu Pagi Pagi Diket Nen Nen Kan Napor Udah Mati Eh Bukanlah Dulu Katanya Kita Buka Benaran Dia Kalau Mungkin Saat Itu Kita Sedang Mengucap Dua Bapak Kami Polo Pingsak Kita Dan Selesai Dibet Tangi Karena Diluar Logika Kita Tapi Itulah Tuhan Bicara Selogika Apapun Prasrat Teput Kita Alkitab Hanya Katakan Satu Jangan Taduk Belum Ada Ditulis Di Alkitab Dan Pasti Tidak Akan Ada Alkitab Menulis Iya Sih Kalau Kayak Gitu Ngiri Kali Tahu Enggak Dia Hanya Katakan Satu Unapo Tetapi Yesus Kemudian Memberi Diri Dikenal Dengan Menunjukkan Bekas Bekas Itu Tetapi Kemudian Mereka Tetap Belum Percaya Karena Apa Pikirannya Dibutakan Oleh Traumanya Oleh Persoalannya Oleh Tradisi Yang Tidak Biasa Di Masa Maka Kata Kata Pertama Untuk Kita Boleh Mengalami Kuasa Tuhan Yang Hadir Campur Tangan Di Dalam Setiap Episode Kehidupan Kita Pastikan Bahwa Hati Ini Benar Benar Terbuka Untuk Dia Amin Apa Apa Yang Kita Lihat Bahwa Pertama Disitu Matanya Buta Tapi Mata Hatinya Benar Benar Terbuka Lalu Yang Kedua Kita Lihat Ayat 48 Sama Sama Kita Baca Banyak Orang Yang Menegurnya Supaya Ia Dia Namun Semakin Keras Ia Berseru Apa Katanya Anak Daud Kasih Adilah Kata Kedua Dia Sabar Dan Tekun Pertama Tadi Mata Hatinya Mampu Melihat Apa Yang Orang Biasa Tidak Lihat Tetapi Yang Kedua Sang Pengenis Yang Buta Ini Sabarnya Tekun Yang Luar Biasa Sabar Karena Baik Bap Bapak Yesus Tidak Langsung Jawab Dan Memang Saat Kita Berdoa Sekali Dua Kali Tiga Kali Berdoa Adakala Yesus Rasanya Tidak Sedang Menjawab Apa Apa Padahal Memang Tidak Ada Doa Yang Tidak Terjawab Meski Tidak Semua Doa Terkabun Tapi Kita Lihat Yang Terjadi Pada Bartimeus Ia Tetap Memohon Tantangan Tantangan Kedua Persoalan Hambatan Kedua Murid Murid Yang Bicara Eh Kau Bikin Ribut Bisi Kau Diam Saja Ya Tapi Apa Yang Ia Lakukan Ia Tidak Putus Asa Ia Tidak Langsung Pahit Dia Tidak Berkata Buat 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 Wain Besok Kau Yang Merasakan Yang Sama Dia Tidak Pahit Dan Jatuh Kedalam Keburukan Tapi Ia Malah Mengeraskan Suaranya Ibu Dan Bapak Banyak Masalah Kadang Kita Jumpahi Dalam Hidup Bukan Karena Masalahnya Tapi Karena Kita Kurang Sabar Dalam Menghadalinya Maka Masalah Itu Penting Tapi Sikap Terhadap Masalah Itu Jauh Lebih Penting Gulip ikul Yang Di terminal Di stasiun Sekalip ikul Bisa 20 Kilo Kalau Tak Dibayar Dia Bisa Kecewa Dibayar Dia Gembira Tapi Kalau Bapak Bapak Yang Di ruko Di mal Yang Fitness Itu Yang Olahraga Itu Besi Besi Yang Diangkat Itu Kadang Lebih Dari 20 Kilo Itu Dibayar Atau Membayar Tapi Bisa Gembira Ternyata Bukan Kilonya Yang Masalah Cara Kita Memandang Kilo Itu Yang Bermasalah Dan Disitulah Kita Melihat Betapa Uniknya Bertimius Walau Yang Melarang Itu Orang-orang Ring Satu Kalau Bahasa Politik Yang Ngomong Itu Siapa Orang-orang Terdekat Orang-orang Terdekat Siapa Yang Tiap Saat Bersama Dengan Yesus Dan Memang Itulah Dalam Kata Mengikut Tuhan Tuhan Ijinkan Kok Yang Pertama Ada Proses Dimana Kita Menunggu Supaya Apa Kata Bergantung Itu Kata Mengandalkan Itu Lebih Terasa Kita Tidak Jadi Anak Tuhan Yang Cengeng Kalau Setiap Doa Kita Doa Langsung Dijawab Lama-lama Kita Jadi Anak Tuhan Yang Manjang Kayak Dua-dua Zaman Sekarang Kalau Kebanyakan Kebatian Ke Gereja-gereja Yang Berbasis Glorify God Kita Akan Dilatih Berdoa Tuhan Kasih Kemudahan Tuhan Kasih Kelancaran Dijauh-jauhkan Rintangan Dikasih Kemulusan Begitu Padahal Kita Pun sama-sama Tahu Di Danau Toba Sama Nahkoda Yang Hebat Tak 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 Lahir Dari Air Yang Tenang Ia Lahir Dari Badai Dan Goncana Maka Yang Muda-muda Mulailah Berhenti Untuk Jadi Cengeng Dan Manjang Dikit-dikit Jangan langsung Berdoa Tuhan Aku Denggak Buat Begitu Latih Diri Untuk Mulai Sekarang Berkata Tuhan Ini Tidak Biasa Rasanya Diluar Kemampuan Saya Saya Kuatir Saya Tidak Bisa Tetapi Kalau Engkau Pegang Tangan Saya Saya Pasti Bisa Jadi Buruknya Rumah Tangga Rumah Tangga Sekarang Ini Pun Di Indonesia Khususnya Karena Itu Kita Semakin Kurang Sabar Dan Lama-lama Jadi Anak Manja Saya Ulangi Waktu Kita KKR Dari 2.100 pasangan Yang Merit Tahun 2013 Kementerian Agama Mengumumkan Untuk Indonesia 355.000 Pernikahan Cerai Sama Dengan Setiap Jam 40 Perceraian Terjadi Di Indonesia Jadi Kalau Kebaktian Ini 2 Jam 80 Bakal Cerai Di luar sana Untuk Anda Datang Sini Sedih Kita Terlibat Di Artinya Betapa Seriusnya Persoalan Itu Tetapi Setelah Kita Coba Masuk Ke Gereja Suku Khususnya Gereja Gereja Batak Perceraian Tertinggi Di Gereja Batak Ada Satu Suruh P Kecil Yang Kita Lakukan Yang Kita Jumpai Bahwa Penyebab Tertingginya Adalah Bukan Kasus Ekonomi Persoalan Ekonomi Bukan Orang Ketiga Bukan Yang Lelah Tetapi Banyaknya Suami Suami Kadang Anaknya Sudah Tiga Sudah Hebat Tapi Masih Anak Mami Anak Mami Anak Cengeng Gitu Berantem Sama Istrinya Ngadu Sama Mamak Bukan Mami 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 Nya Ini pun Bodohnya Terlalu Sempurna Kenapa Kenapa Mami Jemput Lagawangan Katanya Istrinya Beli Barang Sesuatu Ngadu Sama Mamak Binting Nggak Simak Beli Yang Barang Barang Gitu Keluarlah Setannya Mamak Itu Lama Kata Pernah Suka Aku Lihat Istri Kita Lama Lama Jadi Kristen Yang Lembek Jadi Kristen Yang Kemudian Tidak Tahan Banting Seperti Bartimius Kalau Yesus Rasa Diam Tidak Jawab Apa Apa Ia Terus Berseru Kalau Murid Murid Itu Melarang Iu Jangan Bicara Ya Dia Makin Mengeraskan Suaranya Tentunya Kita Akan Ingat Ada Seorang Perempuan Sirop Indonesia Juga Mengalami Perjumpaan Yang Sama Tolong Anak Saya Katanya Yesus Dibadiam Lalu Murid Yang Melarang Saat Yesus Bicara Bu Tidak Mungkin Kasih Makanan Kepada Anak Itu Kepada Anjir Tapi Dia Nggak Langsung Bilang Tuhan Ngiri Dua Tih Ngadang Yurupi Hoi Diam Musi Dia Lantas Berkata Benar Tuhan Justru Makanan Yang Jatuh Dari Piring Anak Itu Dimakan Oleh Anjir Maka Kata Pertama Mata Hatinya Terbuka Dan Yang Kedua Ia Tekun Dan Sabar Menjalani Setiap Proses Yang Ia Jumpai Dalam Kehidupan Maka Berhentilah Jadi Kristi Yang Cengeng Dan Yang Manjang Dan Kalau Memang Itu Gara Gara Kita Nggak Usah Lebai Berdoa Bartimius Ini Cukup Sederhana Tuhan Yesus Anak Daud Kasih Adilah Dia Nggak Pakai Macem Ada Banyak Orang Di Masa Sekarang Ketika Gerjahan Banyak Masalah Dia Sering Diomelik Sama Pimpinannya Karena Mungkin Laporannya Yang Telat Kalau Mungkin Dia Yang Datang Telat Tapi Berdoanya Lebai Tuhan Kau Lihat Biji Matamu Ini Kan Selalu Diomelik Selalu Jadi Sasaran Cukup Kerjakan Laporan Itu Lebih Cepat Datang Hadir Lebih Tepat Beres Bapak Bapak Bers Berkata Tuhan Sebenarnya Saya Tahu Rokok Ini Akan Merusak Saya Pengen Berhenti Tapi Kapan Tuhan Turun Untuk Cabur Rokok Dari Merus Saya Berus Taduh Tidak 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 Perlu Kita Harus Lebah Tidak Bartimeus Di sini Dia 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 Mulai Menanggapi Itu Dengan Benar-benar Dia Membuka Dirinya Maka Sekarang Kita Lihat Ternyata Yang Lebih Penting Bagaimana Kita Bisa Mengalami Proses Yang Dikuatkan Disembuhkan Diselamatkan Oleh Tuhan Seperti Bartimeus Dalam Kisah Yang Pertama Ternyata Tugas Dan Bagian Kita Adalah Menemui Dia Menjumpai Dia Di dalam Sedia Kehidupan Kita Bartimeus Ini Posisinya Sulit Sekarang Tetapi Kesulitan Keterbatasan Bukan Alasan Untuk Tidak Mencari Tuhan Dia Pertama Buta Yang Kedua Harus Hidup Dengan Cara Mengemis Posisinya Bukan Di tengah Jalan Tetapi Di pinggir Jalan Tetapi Kendala Keterbatasan Beban Alas Bukan Menjadi Alasan Untuk Tidak Berjumpa Dengan Tuhan Sakius Jabatan Tidak Jadi Alasan Untuk Tidak Pajak Pohon Kata Berjumpa Itu Dia Mulai Dengan Kata Mengenal Sehingga Pengenalan Akan Kristus Itu Kemudian Melahirkan Ada Satu Kata Berjumpa Yang Indah Sekali Antara Dia Dengan Tuhan Banyak Masalah Dalam Hidup Tetapi Bertimius Mulai Dengan Kata Mendengar Siapa Dia Mata Tidak Bisa Lihat Tapi Telinga Hatinya Bisa Melihat Sehingga Apa Yang Terjadi Di Mata Bertimius Ia Hanya Bisa Melihat Tuhan Dan Kemiskinannya Itu Hanya Meminta Satu Belas Kasihan Yesus Kristus Dia Tidak Minta Yang Kata Berjumpa Itu Ternyata Kita Bisa Temukan Juga Mulai Dari Kata Mendengar Mungkin Banyak Masalah Kita Jumpai Karena Kita Terlalu Banyak Bicara Daripada Mendengar Itu Banyak Masalah Terjadi Dalam Hidup Karena Kita Kurang Dengaran Tuhan Marta Itu Bukan Tidak Gesit Terima Tamu Yesus Dan Rombongan Yang 70 Itu Itu Bukan Pelayanan Yang Sederhana Bayangkan Tamu Kita Tiba Tiba 70 Oran Lebih Toko Jawudi Bersama Yesus Bisa Sampai 80 Zaman Belum Ada Handphone Belum Ada BBM Yang Mengabari Bahwa Kita Sedang Kotewe Ke rumah Marta Dan Televisi Belum ada Kasih Kabar Bahwa Sepertinya Rombongan Yesus Sedang Menuju Rumah Marta Sehingga Siap Siap Di sana Zaman Belum ada Yang namanya Delivery Atau Catering Yang tinggal Kesan Bisa Makanan Datang Marta Kesini Tapi Ketika Lelah Dia Tiba Pada Sebuah Kondisi Yang Tidak Mula Ia Komplek Maka Hati-hati Bapak Kalau Istri Lagi Lelah Jangan Diajak Berdebat Nanti Martanya Keluar Dia Komplek Sampai Mana Bukan Saja Maria Tetapi Yesus Dia Salahkan Tuhan Yang Tak Kau Lihatnya Aku Repot Suruh Yang Punya Saudara Siapa Yang Dia Yang Kedua Ia Sedang Meragukan Kepedulian Yesus Maka Bapak Kalau Istri Lelah Cukup Nyanyi Bapak Tenang Lakin Hatiku Begitu Atau Seperti Dua Minggu Yang Lalu Latihan Juga Menggunakan Kejadian Dua Sesekali Bapak Bapak Tegang Tegang Tangan Istri Tapi Jangan Lupa Taruh Tangan Lelah Takut Jatuh Katakan Seperti Tuhan Berkata Di dalam Filmannya Kejadian Dua Engkau Memang Sengaja Dicipta Buat 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 Pak Kalau Kek Itu Bapak Kopi Langsung Tersidak Yang Kadang Kenapa Tidak Tersidak Istri Juga Jangan Irit Bu Sesekali Boleh Berkata Bapak Dia Akan Katakan Ma Besok Coba Cek Rekening Bu Ya Ini Nasibata Kadang Kalah Yang Terbalik Balik Ya Ma Bikin Kopi Duh Ada Di Meja Bisa Bisa Bikin Sendirikan Ini Bukan Soal Siapa Yang Menolong Siapa Bukan Tapi Soal Bagaimana Kata Harmoni Itu Dinyanyikan Dibunyikan Di Dalam Seti Kehidupan Kita Kata Pertama Latihan Mendengar Orang Orang Tua Di Jaman Sekarang Untuk Kita Punya Anak Remaja Kalau Enggak Banyak Latihan Mendengar Kita Repot Suga Dengan Kehidupan Mereka Maka Kita Dengar Tuhan Kita Dengar Bagaimana Mereka Punya Tapi Rupanya Yang kedua Dari Ayat Ini Kita Juga Temukan Bahwa Siapapun Berharga Di Mata Al Bartimius Itu Seorang Pengemis Ia Buta Ia Orang Yang Terpinggirkan Tetapi Kemudian Seruannya Cukup Mampu Untuk Menghentikan Tuhan Dalam Proses Berjalan Dia Cukup Mampu Untuk Mengatakan Membuat Langkah Itu Terhenti Dan Yesus Berkata Panggil Dia Kesini Seburuk Apapun Sebuah Masa Wala Ternyata Masa Depan Kita Tetap Suci Di Hadapan Tuhan Maka Lebih Baik Seorang Tendosa Tapi Mau Mohon Ampun Di Hadapan Tuhan Daripada Seorang Yang Pura Tidak Berdosa Tetapi Sesungguhnya Busuk Di Hadapan Tuhan Siapapun Kita Berharga Maka Kata Berjumpa Seperti Marta Tani Ketika Yesus Berkata Maria Juga Ambil Bagian Yang Penting Artinya Apa Maria Dan Marta Menjadi Satu Bagian Perjumpaan Dengar Dengaran Dengan Tuhan Dan Kesibukan Kita Dalam Kehidupan Dua-duanya Sama-sama Penting Maka Orang Percaya Jadilah Orang-orang Yang Gesitnya Hebatnya Seperti Marta Tapi Marta Marta Yang Berhati Maria Ada Empat Minggu Yang Mal Kita Ketemu Dengan Epistel Yang Yesus Dijumpakan Dengan Satu Orang Yang Buta Dan Dan Gagap Bicara Itu Terjadi Penyembuhannya Dengan Cara Tuhan Yang Unik Sekali Yesus Mengambil Orang Itu Memisahkannya Sehingga Mereka Sendirian Lalu Pertanyaannya Kenapa Yesus Mengadakan Bujijat Tertutup Bukankah Biasanya Yesus Adakan Bujijat Terbuah Kenapa Orang Yang Bisu Dan Yang Buta Itu Disendirikan Dipisahkan Ternyata Buta Dan Bisu Disitu Maksud saya Buta Dan Tulik Buta Dan Tulik Bisu Dan Tulik Itu Ternyata Punya Keunikan Yang Cukup Lengkau Dia Tidak Bisa Bicara Apa Yang Nihalami Sekaligus Gak Bisa Dengar Apa Yang Terjadi Tapi Yesus Sengaja Mengadakan Kata Berjumpa Perjumpaan Itu Menjadi Kata Kunci Sehingga Setelah Yesus Menjamah Telinga Dan Mulut Lidah Kata Pertama Yang Dia Dengar Adalah Yesus Dan Yang Kedua Kata Pertama Yang Terucap Adalah Juga Nama Yesus Maka Jangan Hadapi Sebuah Hari Tanka Diawali Dengan Perjumpaan Kita Jangan Hadapi Sebuah Masalah Tanpa Kita Berjumpa Dengan Dia Bertibius Mengalami Kekuatan Tuhan Kuasa Tuhan Ketika Perjumpaan Itu Terjadi Maka Siapa Kita Di rumah Siapa Kita Di Gerjaan Siapa Kita Di Gerjaan Sangat Ditentukan Siapa Tuhan Yang Kita Jumpai Dalam Kehidupan Kita Selain Yang Terakhir Ibu Bapak Ternyata Bartimius Menanggapinya Dengan Luar Biasa Kita Baca Ayat 50 Lalu Sama-sama Ibu Bapak Lalu Ia Menanggalkan Jumpanya Ia Segera Berdiri Dan Pergi Mendapatkan Yesus Yang pertama Dia Tidak Mengeluh Tetapi Kemudian Ia Menanggalkan Jumpah Jumpah Di sini Ibu Bapak Itu Menjadi Hal Pohok Dalam Seorang Tengemis Karena Itu Kan Dia Gelar Jumpah Orang Mau Kasih Uang Bentukannya Koin Logam Dilepar Laki Jumpah Itu Lalu Itu Juga Menjadi Penanda Bahwa Ia Adalah Orang Yang Memang Tidak Berada Di Kelas Sosial Yang Baik Karena Dia Seorang Yang Terpinggirkan Tapi Apa Yang Bartimeus Lakukan Ia Meninggalkan Jumpah Artinya Ia Meninggalkan Semua Karena Uang Yang Dia Kumpulin Itu Di Situ Yang Kedua Ia Akan Kehilangan Mata Pencaharian Dan Yang Ketiga Ia Sangat Tidak Ada Kata Ragu Ragu Kalau Nanti Yesus Tak Tolong Ai Kata Tidak Ia